Intro Sahabat Kompas.com Dua kecelakaan maut terjadi dalam dua hari di dua daerah berbeda yakni di Karawang, Jawa Barat dan di Tol Surabaya-Mojokerto atau Sumo, Jawa Timur. Kecelakaan di Karawang terjadi pada Minggu 15 Mei 2022 dan menewaskan tujuh orang. Kecelakaan di Karawang melibatkan mobil elf, sepeda motor, dan pick-up di Jalan Raya Kampung Kalijurang, Karawang, Jawa Barat. Sedangkan yang terbaru, terjadi kecelakaan maut bespariwisata di Tol Sumo pada Senin 16 Mei 2022 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kasat PJR Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi mengungkapkan peristiwa tersebut terjadi di kilometer 712 Jalur A Tol Sumo arah Surabaya. Kecelakaan di Tol Sumo ini awalnya disebut menewaskan 13 orang dan 12 orang lainnya mengalami luka-luka. Sementara itu, kini seluruh korban telah dilarikan ke sejumlah rumah sakit di Mojokerto, salah satunya di rumah sakit Dr. Wahidin Mojokerto. Namun, Kepala BPPD Surabaya Ridwan Mubarun mengungkapkan dua korban baru saja meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Bus tersebut mengalami kecelakaan tunggal setelah menabrak tiang variable message sign. Saat itu, bus berada dalam kecepatan sedang. Terima kasih telah menonton!